Intro Pertarungan dasyat tim 7 Kawaki vs Boro akhirnya telah menemui titik terang pada Mangaburulo chapter 43 Awalnya mereka sempat menemui kesulitan tentang kekuatan regenerasi Boro yang tak ada habis-habisnya Sampai pada akhirnya Kawaki menjelaskan kepada Sarada tentang sebuah inti yang dimana itu terletak di tubuh Boro Inti ini adalah pusat dimana Boro bisa beregenerasi secara gila-gilaan Sehingga sebanyak apapun serangan jika inti itu tidak hancur maka itu menjadi sia-sia saja dan hanya menghabiskan cakra mereka Mengetahui hal itu Sarada secara cepat berpikir serangan apa yang harus dia gunakan untuk bisa menyerang inti regenerasi Boro Hasilnya dia mengeluarkan jurus andalan Sasuke elemen petir Chidori Dan menyerang tubuh Boro yang dimana itu adalah lokasi inti yang sudah ia lihat memakai syaringan Dan pada Mangaburuto chapter 43 telah terjawab kalau inti Boro telah dihancurkan oleh Sarada Namun bukan kejadian itu saja yang bikin mengejutkan Ternyata Mangaburuto kali ini sangat diluar ekspetasi Dan sepertinya chapter kali ini akan membuat berbagai prediksi bermunculan di kalangan pencipta fans Boro dan Naruto Lovers Nah seperti apa keseruan dan beberapa teori yang berkembang untuk Mangaburuto chapter 43 kali ini Berikut adalah reviewnya Setelah Sarada mencidori Boro dan berhasil menghancurkan inti regenerasi Secara tiba-tiba Boro mengamuk dan berubah menjadi monster raksasa Hal ini bukan tambah sebab Karena Kawaki menjelaskan kalau efek samping ketika tubuh Boro yang tidak memiliki inti regenerasi Maka semua peralatan ninja bakal jadi kacau Nah dari sini kita melihat kalau efek peralatan ninja ilmiah ciptaan Amado rupanya bisa separa itu Tapi karena Kawaki, Boruto, Sarada dan Mitsuki hampir kehabisan chakra Mereka tidak bisa melawan Boro dalam mode raksasa itu Dan memutuskan untuk mundur Tanpa diduga Kawaki memiliki inisiatif untuk meluarkan Naruto dalam wadah segel Kawaki berpikir jika Sang Haukage dikeluarkan Maka ada kemungkinan Naruto bisa mengalahkan Boro dengan mudah Dengan menggabungkan karma Kawaki dan Boruto Akhirnya Naruto berhasil keluar Tapi sayangnya Naruto sudah dalam posisi tak sadarkan diri Meski Boruto sudah memanggilnya berulang kali Cerita berlanjut dengan kemunculan Boro yang secara mendadak menghantam Mitsuki dari belakang Alhasil Mitsuki auto pingsan karena tergencet tangan Boro Kawaki, Boruto, dan Sarada langsung terkecut melihat tubuh Boro yang sudah sangat besar sekali Dengan spontan Kawaki melepaskan tembakan yang berasal dari karmanya Yang akhirnya tangan Boro saat itu auto hancur Namun itu cuma sesaat karena Boro langsung membalas Kawaki dengan melempar Kawaki sejauh mungkin Sekarang yang tersisa tinggal Sarada dan Boruto untuk melawan Boro Awalnya Sarada bakal merilis jurus elemen api Tapi Boruto secara tiba-tiba menangkap Sarada Kemudian membantingnya Sehingga dia langsung terkapar dengan wajah kesakitan Situasi makin memburuk dengan tiga bocang yang sudah tumbang Yang tersisa sekarang cuma Boruto untuk melawan Boro Tanpa ampun Boruto langsung diserang juga bertubi-tubi oleh Boro Namun kejadian mengejutkan terjadi Secara tiba-tiba Boruto sudah menghilang dan melayang di angkasa sambil berkata Jangan sombong kau malu kerendahan Rupanya dia sudah berubah ke wujud mode Otsusuki Ini adalah mode Otsusuki yang cukup keren juga mengerikan Jika dalam anime Dragon Ball dia sudah layangnya sosok Super Saiyan yang sangat kuat Mode tersebut sama seperti Kawaki yang memiliki tanduk di kepalanya Dan yang lebih mengejutkannya lagi Boruto kuat diduga sedang dikendalikan oleh Momoshiki Otsusuki Ya ini sangat diluar dugaan para fans Boruto dan Naruto Lovers Karena sejauh yang kita tahu kalau Momoshiki sudah mati di kalahkan Boruto Sepertinya Momoshiki masih bersama ayam di tubuh anak Hokage ini Dan hanya muncul di situasi yang sangat genting Melihat Boruto berubah ke dalam wujud Otsusuki Boruto auto kaget Dia langsung menyerang kembali secara cepat dengan pukulan tangan dirinya Tapi Boruto yang dirasuki Momoshiki itu berhasil menangki serangannya Bahkan dia membalas pukulan Boruto dengan satu kali tendangan dasyat Yang hasilnya tangan Boruto auto hancur seketika Dia juga kembali menyerang dengan satu kali pukulan Yang membuat Boruto terpental jauh Nah agar bisa membunuh Boruto secara cepat Boruto yang sedang dikontrol itu tiba-tiba datang kepada Naruto Dan menyedot chakra dari Naruto Setelah mengambil cukup banyak chakra Dia melanjutkan lagi dengan serangan terakhir Memakai Rasengan Raksasa Alhasil tubuh Boruto hancur tanpa tersisa Kekuatan karma Boruto ke tahap mode Otsusuki ini Benar-benar mengejutkan para fans pastinya Siapa sangka kalau Momoshiki bisa datang Dan mengambil alih tubuh Boruto secara tiba-tiba Nah ketika saat-saat terakhir Momoshiki bakal menghilang Dia sempat berkata masih belum Ini masih jauh dari batas yang kau miliki Sampai kau kehilangan semuanya Perkataan tersebut menimbulkan pertanyaan besar hingga sekarang Apa maksud sebenarnya dari ucapan Momoshiki tersebut Setelah berpesan seperti itu Boruto kemudian jatuh dan ditakap oleh Mitsuki Dan anehnya Boruto tidak teringat apa yang sedang terjadi pada tubuhnya Setelah semua insiden itu terjadi Sarada memiliki verasat kalau kekuatan karma bisa lebih berbahaya Dari apa yang dia bayangkan selama ini Ya ini benar-benar diluar ekspetasi Awalnya Sarada melihat karma hanya berfungsi untuk menyerap Nijunsu Namun kekuatan karma ternyata juga bisa dirasuki Dan dikontrol oleh Momoshiki Kejadian ini layaknya Naruto dulu yang pernah dikontrol oleh Kyuubi Jika menurut teori yang berkembang Momoshiki nantinya akan berencana untuk mengambil tubuh dari Boruto secara permanen Tapi karena dia mungkin masih bocah dan kekuatan karmanya belum bisa dikuasai penuh Maka Momoshiki tetap menunggu hingga pada waktunya tiba nanti Memang ini masih menjadi misteri dan sebuah teori liar Namun itu bisa jadi benar dan bisa jadi salah Dan Shinobi apa diakin kalau pertarungan sengit antara tim 7 dan Kawaki vs Boruto telah berakhir sepenuhnya Kemudian kita balik kepada alur Boruto chapter 43 Yang dibanah Kasin Koji akhirnya datang ke markas organisasi kara Dia benar-benar datang untuk menghabisi anggota Otsutsuki terkuat Jigen Jika sampai ini terjadi maka ini akan menjadi pertarungan dahsyat selanjutnya Yang juga tak kalah keren dengan pertarungan tim 7 Kawaki vs Boruto Kasin Koji sempat menanyakan kepada Amado di mana Boruto dan Kode berada Kemudian dia menjawab kalau mereka berdua sedang di luar markas Boruto menjaga Hokage dan Kode bersama Jubi Dari raut wajahnya Kasin Koji nampak senang Karena tidak akan ada yang bakal mengganggu pertarungannya melawan Jigen Dari sini Amado juga seperti sudah mengetahui rencana Kasin Koji Dan dirinya juga bersikap netra-netral saja Tak memihak kepada Kasin Koji ataupun Jigen Nah menurut pendapat kalian pribadi Siapakah yang bakal menjadi pemenangnya antara Kasin Koji vs Jigen pada manga Boruto chapter 44 Tulis komentar kalian di bawah Dan jika kalian memiliki request tentang topik anime Boruto dan Naruto yang lainnya Isi kolom komentar kalian juga di bawah Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini Terima kasih yang sudah nonton dan see you next time di next video Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!